Halo sobat-sobat youtube dimanapun anda berada jumpa lagi bersama saya disini dalam channel sobat Bang R oke gimana kabarnya hari ini pasti sehat-sehat semua kan saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah bergabung dalam channel sobat Bang R dan pastinya sudah mengklik video saya ini Oke di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau tutorial tentang bagaimana kita mengelompokkan usia di dalam Microsoft Excel ya namun sebelum kita melanjutkannya angka baiknya buat sobat-sobat untuk subscribe like video-video saya ini dan juga share video saya ini sebanyak panjangnya baik sobat-sobat YouTube dimanapun anda berada di video kali ini saya ingin memberikan sedikit tips atau sedikit tutorial tentang bagaimana kita mengelompokkan usia atau umur pada Microsoft Excel nah disini saya sudah mengelompokkan nama dan juga tanggal lahir seperti gini contohnya pada layar namun disini saya masih berikan ruangan yang kosong sama seperti klik kelompok umur sebelah kanan sini di kolom bagian umur sini kita masukkan rumus pertama kita berikan rumus pertama seperti ini ya yang sudah saya ketikkan disini oke kita ketikan sama dengan gini TNT double buka kurung today today ini karena menghitung sampai usianya sampai hari ini kemudian buka kurung tutup kurung kita bikin G4 disini ya G4 tutup kurung kemudian tekan enter jadi hasilnya seperti gini kemudian jika kita ingin menjumplakan usia atau umurnya ke bawah tinggal kita tarik saja ke bawah seperti gini kita tekan kosongnya sampai tanda plus seperti ini kemudian kita tarik ke bawah maka hasilnya seperti ini nah pada kolom sebelah kanan sini kita mengelompokkan umur umur langsung saja disini umur usia 0-10 tahun kita menggunakan rumus ke-2 kita ketik sama dengan fontif muka kurung kita blok dari sini dari G4 sampai G13 kemudian koma tanda ketik 2 nah lebih kecil dari sebelah sini karena kita akan menghitung usia dari 0 tahun sampai 10 tahun kemudian tanda ketik 2 tutup kurung dan enter jadi usia 0-10 tahun ada dua orang baik untuk cara untuk mengelompokkan ke-2 dari umur 11-20 tahun disini kita menggunakan rumus yang berbeda lagi jadi kita menggunakan rumus ke-3 seperti ini kita ketik sama dengan fontif S fontif S fontif S kemudian buka kurung kita blok dari G4 sini umur sini sampai ke G13 kemudian kita di koma tanda ketik 2 lebih ke-2 eh maaf lebih besar dari C10 kemudian tanda ketik 2 koma kita blok lagi blok dari G4 sampai G13 kemudian koma tanda titik 2 lebih kecil sama dengan 20 nah tanda lebih besar dari 10 ini kita mengelompokkan usia di atas umur 10 tahun disini karena kita mengelompokkan dari umur 11 sampai 20 tahun jadi kita klik tanda besar disini kemudian di bagian sini umur 20 tahun kita klik pulang kecil lebih kecil dari 20 dengan kata lain lebih kecil dari usia 20 tahun kemudian kita klik tanda titik 2 tutup kurung kemudian enter jadi usia 11 sampai 20 tahun disini hanya ada satu orang lanjut pada kolom berikutnya kita sama menggunakan rumus kontif S sama seperti pada kolom yang G2 disini kita sama dengan kontif S 2 kurung kita blok dari G4 sampai G13 kemudian koma tanda titik 2 lebih besar dari sudah lebih besar ya dari 20 artinya lebih besar dari usia 20 tahun disini kita akan menghitung usia 21 sampai 30 tahun kemudian tanda titik 2 koma terus kita blok lagi dari G4 sampai G13 kemudian koma tanda titik 2 lebih kecil sama dengan 30 nah disini lebih kecil dari usia 30 tahun kemudian tanda titik 2 dalam kurung enter jadi pengelompokan usia usia 21 sampai 30 tahun disini ada 2 orang oke untuk yang kolom selanjutnya G4 yang G5 ini sama rumusnya menggunakan rumus G3 ini kontif S selamat menikmati selamat menikmati oke sobat sobat itulah sedikit tips atau tutorial dari saya yang susah saya memberikan tentang bagaimana cara mengelompokkan umur usia dari menggunakan rumus 1 sampai rumus yang ketiga bagaimana mudah bukan semoga tutorial ini bisa berguna bisa bermanfaat bagi sobat sobat sekalian oke sampai berjumpa di video video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati